Bapak Uskup yang terkasih, rekan-rekan orang muda, kamu romaja ke Uskupan UND, kita buka doa Rosario Misioner kita kali ini dengan menyanyikan sebuah lagu pembuka. Bapak Uskup yang terkasih, Bapak Uskup yang terkasih, terjenak, bangun suhu nabi, meronakan tanah, dan api kereja Kristus seluruh panjang masa. Amin, Amin Maria, Amin, Buddha Allah, Amin, Amin Maria, Bapak Uskup yang terkasih, Amin, Amin Maria, Amin, Buddha Allah, Amin, Amin Maria, Amin Maria, Bapak Uskup yang terkasih, untuk kita penuh cinta. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, Bapak Uskup, Mons. Fulton Sin, pernah mengungkapkan, ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-30. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka. Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Mons. Paulus Budi Kleden, SWD, Bapak Uskup, Keuskupan Agung Ende. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapak Yang Maha Kuasa, Putramu telah menetapkan para Uskup sebagai pengganti para Rasul untuk mewartakan kerajaan Allah, agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya roh kudusmu yang telah mendampingi dan membimbing para Uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasihmu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam terang kasihmu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa, dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api naraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Doa untuk benua Asia. Iya Bapak bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi semua orang di benua Asia, khususnya orang muda. Berkatilah orang muda dengan semangat misioner dan persaudaraan dalam kasih Kristus. Semoga gereja katolik di benua Asia dengan semangat sinodalitas dan kebersamaan, semakin membuka hati untuk mau mendengarkan suara orang muda. Bimbinglah para pemimpin gereja, khususnya para uskub dan imam, agar dengan tulus berusaha memahami aspirasi, kegelisahan dan impian orang muda. Sehingga bersama-sama mereka dapat mewujudkan misi dan visi gereja dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan rahmat iman darimu, orang muda katolik di benua Asia berani tampil sebagai saksi iman yang hidup di tengah tantangan global, seperti sekularisme, eksploitasi manusia dan alam, serta kekerasan agama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, panjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat butuhkan kerahimanmu. Terima kasih, Maria. Terima kasih, Maria. Terima kasih, Maria. Misteri mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Doa untuk benua Oceania Australia. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon limpahkanlah cinta kasihmu kepada saudara-saudari kami, para penyandang disabilitas yang ada di benua Australia dan Oceania. Seperti putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, selalu menunjukkan kepedulian dan belas kasihnya pada orang-orang yang berkekurangan. Semoga kami juga selalu memperhatikan dan merawat para penyandang disabilitas. Lindungilah mereka dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan. Kami serahkan para pemimpin negara dan lembaga-lembaga lainnya ke dalam kuasa kasihmu, agar dapat mengupayakan program-program inklusi yang memberi kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan bernegara. Semoga kehadiran para penyandang disabilitas menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat Benua Australia dan Oceania. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, panjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api naraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan keraimanmu. Ayah-jiwa ke dalam surga, yang sangat membuat keraimanmu. Engkau melahirkan kelihatan Di depan takdaku Raya Tuhanmu Tentulah kami, Maria Tentulah kami, Maria Misteri mulia yang ketiga Roh Kudus turun atas para rasul Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Tempat mereka duduk Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus Dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberitakan oleh Roh itu Kepada mereka untuk dikatakan Doa untuk Benua Eropa Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami mohon kehadiran Roh Kudusmu Khususnya di Benua Eropa Berkatilah upaya-upaya masyarakat Dalam mengatasi krisis iklim Dan melindungi bumi sebagai rumah bersama Bagi para korban banjir besar di Eropa Barat Dan kekeringan yang ekstrim di Eropa Selatan Berikanlah harapan, penghiburan, dan kekuatan Untuk bisa bangkit lagi Menata kehidupan dan lingkungan tempat mereka tinggal Tuntunlah setiap hati Agar mau melakukan pertobotan ekologis Sehingga menyadari tanggung jawab bersama Untuk mencintai serta merawat alam Sebagai wujud rasa syukur Anugerahmu dalam hidup manusia Bersama Bunda Maria Kami serahkan segala upaya kebaikan Dan pelestarian alam di Benua Eropa Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Amin Iya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Lindungilah kami dari api naraka Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan Keraimanmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga, O Bunda Maria, doakanlah kehidupan kami. Semoga, O Bunda Maria, doakanlah kehidupan kami. Misteri mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan dia, mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu abak-abak diberi, pada waktu pemimpin malekat berseru, dan sangka kalah-alah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami persembahkan benua Amerika ke dalam tanganmu, khususnya Ecuador. Semoga saudara-saudari kami yang telah mengalami gelombang kekerasan geng dan ancaman pembunuhan dapat menemukan jalan keluar dan selamat. Bagi mereka yang telah menjadi korban, berilah kedamaian abadi dan hiburlah serta kuatkanlah keluarga mereka. Jamalah para pelaku kekerasan dan kejahatan dengan kasihmu, sehingga menemukan pertobatan dan dapat berbalik membela kehidupan orang banyak. Tuntumlah para pemimpin bangsa, agar bijaksana dan berani dalam menumpas akar kekerasan dan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang kecil dan lemah. Semoga dengan semangat, cinta, kasih, dan persaudaraan di benua Amerika, seluruh masyarakat dapat hidup bersama dengan damai. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekatai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekatai selama-lamanya. 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 Al-Fatihah, Bunga menunggu cinta. Misteri Mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Doa untuk Benua Afrika. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang membawa kecemasan dan harapan kami akan saudara-saudari kami yang menjadi korban perdagangan manusia di Benua Afrika. Bebaskanlah mereka dari penderitaan dan pulihkanlah mereka, sehingga bisa kembali hidup secara bermartabat sebagai ciptaan yang Engkau kasihi. Semoga semua pihak terus berjuang memerangi perdagangan manusia untuk membela keadilan bagi mereka yang lemah dan rentan. Sentulah hati kami semua agar selalu peka, mau berbela rasa pada mereka yang menderita, dan tidak tinggal diam terhadap segala bentuk kejahatan pada kemanusiaan. Semoga Engkau memberkati setiap usaha yang kami lakukan untuk membela keadilan dan merawat keberlangsungan hidup semua manusia di bumi ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama lamanya. Iya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari nerpi neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Tuhanaya bisa tinggal berdosa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Surat Rasul Paulus kepada Jumat Ephesus 6 ayat 9. Ada hal-hal yang seringkali dilupakan seorang pewarta Injil. Pertama, terkadang pewartaan dijadikan sebagai panggung diri, tempat untuk mendapatkan apresiasi, tepukan tangan dan pujian. Demi itu semua si pewarta kemudian berusaha untuk tampil bagus dan menyenangkan hati para pendengar atau audiensnya. Mengenai hal ini dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan agar para pelayan Injil tulus hati dalam melakukan pekerjaan Allah. Jangan hanya dihadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ketulusan adalah mutlak dalam pewartaan Injil. Jangan ada ambisi diri tersembunyi dibalik hafalan ayat-ayat suci. Kedua, ada pewarta yang merasa dirinya suci dan lebih pantas serta berhak dari orang lain untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya teringat sebuah pengalaman beberapa tahun lalu di sebuah pelosok daerah saat itu ada seorang pewarta yang cukup senior menentang keras seorang pewarta muda yang ingin membantu. Alasannya adalah orang muda itu tidak pantas mewarta karena tidak memiliki sertifikasi pewartaan dari komunitas tertentu. Meskipun pada kenyataannya orang muda itu telah lama terlibat dalam dunia pewartaan dan ikut membantu melayani di mana-mana. Mengenai hal ini, Yesus mengingatkan bahwa tidak ada jaminan akses masuk ke kerajaan surga. Semua undangan harus berusaha masuk melalui pintu yang sempit dan orang yang datang pertama bisa menjadi orang yang terakhir. Begitupun sebaliknya. Jadi, jangan mengagumkan senioritas dalam pelayanan. Ketiga, pewarta mengejar target masa atau anggota sehingga menjadi terlalu bersemangat dan berusaha menggunakan segala cara agar diterima oleh pihak lain. Ini terjadi karena pewarta lupa akan siapa dirinya dan apa sebenarnya tugas yang diembannya. Tugas para pewarta atau murid atau utusan Tuhan tidak lain dan bukan adalah mengundang setiap orang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Persoalan apakah itu akan diterima, ditolak, berapa banyak yang akan percaya, itu bukan urusan si utusan. Pewartaan yang memaksa tidak akan membuat orang menjadi pengikut yang taat dan setia pada Tuhan Yesus. Orang mau ikut Yesus karena ia merasa terbanggil dan dengan bebas, tanpa tekanan mau menjawab ya. Oleh kerenannya, iman tidak bisa dipaksakan. Undangan harus dibagikan kepada semua. Namun semua orang bebas mau datang atau tidak. Paus Franciscus dalam pesan untuk hari misi sedunia tahun 2024 mengatakan bahwa misi sebagai tindakan yang tidak kenalah mengundang orang lain ke perjamuan kawin Tuhan. Dan misi mewartakan Injil kepada setiap makhluk harus meniru gaya dalam tanda kutip, gaya yang sama dari dia yang diberitakan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam mewartakan kepada dunia, keindahan kasih Allah yang menyelamatkan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus yang wafat dan bangkit dari kematian. Para murid, misionaris harus melakukannya dengan sukacita, murah hati, dan kebaikan yang merupakan buah dari roh kudus di dalam diri mereka. Bukan dengan cara menekan, memaksa, atau menarik orang untuk masuk. Namun dengan kedekatan, kasih sayang, dan kelembutan. Dan dengan cara ini mencerminkan sikap dan tindakan Tuhan sendiri. Misi kita hari ini tidak menggunakan cara-cara negatif untuk membuat orang percaya kepada Yesus seperti dengan menekan, memaksa, dan menarik orang. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak Maha Kuasa, Engkau telah memberkati gereja katolik di Indonesia dengan anugerah yang melimpah. Melalui perayaan 100 tahun konferensi Wali Gereja Indonesia, kami manjatkan syukur atas rahmatmu yang terus mengalir dalam kehidupan gereja katolik di tanah air tercinta ini. Di tengah-tengah perayaan ini, kami ingin mengenangkan setiap langkah misi para misonaris dan umat beriman Indonesia. Semoga karya misimu tetap hidup dan berkembang, serta kami semua dapat terus menjadi saksi, kasih, dan pengharapan bagi sesama. Berkatilah karya-karya misoner gerejamu di seluruh pelosok negeri ini. Agar semakin banyak jiwa yang mengenal, mengasihi, dan mau datang padamu. Bimbinglah kami agar senantiasa berani menjadi murid-murid yang setia mewartakan injil dan menjalankan kehendakmu dalam kehidupan sehari-hari. Bunda Maria, Ratu Rosario, dan pelindung misi, doakanlah kami, agar melalui perantaraanmu, kami semakin dekat dengan Yesus Kristus Putramu, dan mampu memancarkan cahaya kasihmu, cahaya kasihnya ke seluruh dunia, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian, ibadah doa Rosario Misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Marilah pergi kita diutus. Tuhan dan pengantaraan Yesus. Kau sang gajang melewuladah Oh, ini neku Ngepang nge-nge aku Nge-nge aku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.